Pertama-tama kita akan membuat lapisan ketannya ya Disini Mabiyangka ada 250 gram beras ketan yang Mabiyangka udah cuci bersih dan merendam semalaman Ada juga 250 mili santan cair Nah Mabiyangka juga akan menambahkan 1 sendok teh garam Sebagai penambah aroma Mabiyangka akan menambahkan seikat kecil daun pandan Oke kita mulai masak ya Jadi di atas api yang kecil masukkan beras ketannya Nah ini Mabiyangka siram dengan air tantannya biar sisa berasnya bisa masuk semuanya ya Masukkan garamnya Tuga daun pandannya Oke Nah pastikan kita aduk-aduk ya teman-teman Ingat apinya jangan kebesaran ya Pastikan kita aduk terus sampai santannya mengering ya teman-teman Karena sudah diserap oleh beras ketannya Oke Kita masak sampai konsistensinya seperti ini ya teman-teman Oke Jadi Nah disini Mabiyangka ada loyang seperti segi panjang yang Mabiyangka sudah lapisi dengan daun pisang Teman-teman mau lapisi daun pisang atau enggak itu terserah ya Mabiyangka melapisi dia nanti seperti apa yang gampang dikeluarkan Nah kita masukkan semua beras ketannya ke dalam loyang ya Nah setelah semua beras ketannya di dalam loyang Kemudian kita tekan-tekannya teman-teman Mabiyangka tekan-tekan pakai tangan Pastikan semua bagiannya kita tekan secara rata Tujuannya nanti biar nanti lapisan ketannya itu bagus ya Enggak ada bolong-bolong pas dipotong Jadi nanti hasilnya juga akan cantik teman-teman Nah setelah rata kita kukus selama 15 menit Oke sekarang kita bikin lapisan atasnya Disini ada 2 butir telur utuh Ada juga 250 ml santan cair Nah Mabiyangka juga ada 1 sendok teh garam Kemudian ada 100 gram gula pasir Nah Mabiyangka akan tambahkan sedikit pewarna kuning ya Biar lebih cantik Nah pertama-tama kita kocok dulu telurnya Ini kita hancurin ya Kemudian Mabiyangka tambahkan santannya Garam Dan juga gula pasirnya Oke kita aduk-aduk sampai rata Oke setelah kita campur rata Sekarang Mabiyangka akan masukkan sekitar 2 tetes Warna kuning ya Nah kita aduk-aduk Warnanya udah jadi lebih cantik ya teman-teman Dan tadi Mabiyangka lupa ya Jadi kita juga membutuhkan 2 sendok makan Tepung terigu ya Jadi Mabiyangka tadi lupa ya di awal Oke sekarang kita akan campur Tepung terigunya Kita aduk rata ya Jangan sampai ada gumpalan-gumpalan ya teman-teman Oke langkah berikutnya Mabiyangka akan saring Nih Kita saring ya Cuannya biar nanti Lapisannya itu halus Jadi kan Mabiyangka gak mau ada gumpalan-gumpalan tepung Jadi kita saring Oke Nah setelah disaring Hasilnya seperti ini ya teman-teman Kemudian Kita tuangkan ke atas lapisan ketan Ya yang tadi udah dikukus selama 15 menit Nah Pastikan api untuk mengukusnya Api yang sedang aja ya Jangan terlalu kencang Ya jangan terlalu besar Biar nanti lapisan atasnya ini Akan cantik dan rata ya Kukus selama 30 menit Taraaa Ini dia hasilnya teman-teman Jadi setelah selesai dikukus Mabiyangka biarkan dingin selama beberapa jam Baru Mabiyangka keluarkan dan Mabiyangka potong seperti ini Hasilnya cantik Dan rasanya juga enak banget Jadi seperti biasa Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Jangan lupa bunyikan loncengnya Biar teman-teman bisa update Dengan video-video terbaru dari Mabiyangka Jangan lupa like dan share juga Selamat mencoba teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax